unit kerjanya itu pernah memotivasi teman sejawat atau memotivasi guru lain di dalam memajukan pendidikan motivasi pada teman sejawat ini bisa ditunjukkan dengan hasil kerjanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu sahabat guru millennial channel terima kasih masih di DM channel guru kreatif penggerak pendidikan pemimpin masa depan baik Bapak Ibu kali ini admin akan memberikan informasi terkait dengan prediksi soal wawancara di saat seleksi calon guru penggerak baik sebelumnya silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai selesai jangan pernah disekit agar Bapak Ibu memperoleh informasi yang utuh dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe karena dengan subscribe ini memberikan semangat kepada admin untuk memberikan informasi-informasi terbaru terupdate dan ingat Bapak Ibu bahwa subscribe itu tidak akan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu memperoleh pemberitahuan saat admin memberikan informasi untuk prediksi soal wawancara calon guru penggerak ini yang pertama adalah terkait dengan motivasi Bapak Ibu apa yang memotivasi Bapak Ibu sehingga bisa melalui seleksi calon guru penggerak di sini kita bisa menganalisis jadi sebenarnya kita harus tetap belajar dengan cara menganalisis sebelum mengikuti kegiatan wawancara apapun termasuk di dalamnya sebelum wawancara untuk calon guru penggerak Bapak Ibu juga harus menganalisis artinya sebenarnya tujuannya itu apa motivasinya apa Bapak Ibu mengikuti seleksi calon guru penggerak sebenarnya setiap hal ketika ditanya tentang motivasi ini adalah merupakan wujud pengembangan potensi diri untuk berkembang lebih baik begitu juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi calon guru penggerak artinya Bapak Ibu ingin berkembang atau mengembangkan dirinya agar lebih baik kemudian contohnya saja kalau kita sebagai calon guru penggerak motivasi yang mendasari kita mendaftar sebagai calon guru penggerak ini adalah untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik yang berguna mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri artinya disini ketika kita berbicara bahwa itu lebih baik dari keseharian kita sebagai guru dari pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa maka ketika kita sudah nanti menjadi guru penggerak artinya itu harus lebih baik lagi dari pola mengajar dari pola administrasi dan lain sebagainya menjadi guru penggerak ini merupakan langkah awal bagi kita sendiri yang mendaftar di calon guru penggerak untuk meningkatkan kompetensi diri selain itu juga kita akan mengembangkan pengetahuan kita kemudian sikap kita keterampilan kita di dalam pendidikan itu sebab itu untuk prediksi yang kedua terkait dengan pengembangan diri ketika berbicara pengembangan diri mari kita semuanya mencoba menganalisis pengembangan diri apakah yang memang pernah kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik Bapak Ibu ketika berbicara tentang pengembangan diri maka yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik maka kita analisisnya adalah suatu bentuk kegiatan dimana kita melakukan pelatihan dan disitu kita pernah mendapatkan satu bentuk sertifikat maupun piagam silakan Bapak Ibu analisis secara detail pernah atau tidak Bapak Ibu melaksanakan satu kegiatan dari dalam peningkatan kualitas diri dalam bentuk kegiatan yang memang bersertifikat dan berpiagam silakan analisis kemudian analisis ini Bapak Ibu silakan catat di bukunya masing-masing di buku catatan agar bisa mudah untuk dihafal untuk prediksi yang keempat yaitu tentang kita di dalam mengikuti seleksi guru penggerak apakah memang itu ada dukungan dari pihak lain atau Bapak Ibu memang sudah termotivasi dari diri dalam dirinya sendiri berbicara motivasi memang kalau di dalam diri sendiri ini memang sudah ada karena kita sudah niat kemudian kita sudah mendaftar mengikuti seleksi di sesi satu yaitu simulasi mengajar kemudian yang kedua adalah wawancara itu sendiri ada atau tidaknya dukungan pada dasarnya menjadi motivasi kita itu di eksternal motivasi ini bisa datang dari dukungan teman-teman teman sejawat ataupun kepala sekolah dan juga ini juga bisa bersumber pada keluarga ceritakan dukungan real yang diberikan itu seperti apa dari teman sejawat keluarga kemudian kepala sekolah dalam hal ini kita berada di sekolah maka usahakan dukungan ini dalam bentuk lanjut untuk prediksi yang ketiga terkait dengan apa yang menjadi kendala di dalam mengajar di kelas tentunya Bapak Ibu menemukan beragam kendala kendala di satu kelas memang berbeda dengan kendala di yang kelas lain ini sangat berbeda mari kita analisis bahwa kendala itu datangnya bisa dari diri kita sendiri sebagai guru kemudian sarana prasarana kondisi seswa kemudian lingkungan tempat belajar dan lain sebagainya jadi silahkan Bapak Ibu disini menganalisis saat ini sebelum pelaksanaan wawancara dimulai sesuai jadwalnya Bapak Ibu bisa menceritakan upaya menghadapi kendala yang ditemui artinya kendalanya di apa upayanya seperti apa tunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak ada kata menyerah pada kendala tersebut yang bisa mengakibatkan matinya suatu proses pembelajaran baik Bapak Ibu untuk prediksi yang kelima apakah Bapak Ibu ketika berperan di unit kerjanya itu pernah memotivasi teman sejawat atau memotivasi guru lain di dalam memajukan pendidikan motivasi pada teman sejawat ini bisa ditunjukkan dengan hasil kerja nyata Bapak Ibu selama ini selama masa Bapak Ibu dari menjadi guru sampai sekarang silahkan Bapak Ibu analisis kemudian hasil analisisnya nanti bisa kita ceritakan secara nyata bentuk motivasi yang sudah kita lakukan ingat Bapak Ibu bahwa motivasi ini harus berbentuk konkret dan terukur memotivasi di dalam keseharian di sekolah maupun memotivasi di luar sekolah kita harus bisa memberikan dan meyakinkan bahwa di dalam diri kita di dalam diri kita itu memang memiliki keunggulan kita itu bisa memotivasi orang lain teman-teman Bapak Ibu guru sahabat guru menina channel adalah sosok guru yang inspiratif dan bisa memotivasi aku yakin bahwa Bapak Ibu bisa menceritakan bagaimana cara Bapak Ibu memotivasi rekan sejawat untuk prediksi selanjutnya adalah tentang pernahkah Bapak Ibu itu melakukan suatu kegiatan pembelajaran yang terinovasi di dalam suatu kelas tetapi Bapak Ibu tidak mendapatkan dukungan yang positif ketika berbicara ini maka di dalam suatu proses apapun kadang memang kita tidak dapat dukungan kalau berbicara tidak dapat dukungan artinya menurut admin maka ini adalah tantangan sekaligus peluang sikap yang harus ditunjukkan adalah bahwa Bapak Ibu itu memiliki impian yang besar untuk menjadi transformasi di dunia pendidikan katakanlah yang seharusnya terjadi jika tidak mendapat dukungan maka tunjukkanlah perilaku yang positif apa yang sudah dilakukan untuk mengatasinya untuk selanjutnya terkait dengan prediksi tentang pengalaman ada pengalaman buruk dan pengalaman terbaik berbicara dengan pengalaman yang terbaik selama menjadi guru ini memang kursial dan berbeda-beda antara Bapak Ibu guru satu dengan yang lainnya dan admin yakin bahwa setiap guru itu pernah melakukan hal yang terbaik bagi siswanya yakinkan bahwa pengalaman terbaik tidak serta-merta harus di bidang kognitif saja pengalaman ini Bapak Ibu bisa menceritakan pengalaman yang terbaik terbaik saat mungkin saja Bapak Ibu mengunding ekstra kurikuler atau melatih siswa untuk melakukan kebiasaan baik peningkatan sikap dan dalam budi pekerti taat terhadap peraturan sekolah atau hal lain yang memang berdampak baik bagi individu siswa itu sendiri untuk prediksi yang selanjutnya yaitu terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu itu harus memutuskan sesuatu tetapi tanpa adanya ikut campur dari atasan silakan Bapak Ibu refleksi pernah atau tidak kita harus memutuskan sesuatu dan ini tidak ada campur tangan dari pihak pimpinan kita baik Bapak Ibu sampai disini informasi yang bisa admin sampaikan kepada sahabat Guru Merlina Channel terima kasih jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe semangat selalu optimis dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam calon turut pemeran Terima kasih.